Intro Dan disinilah tempat awal mula kita membangun sebuah desa Di hari pertama saya mendapatkan misi untuk mengunjungi desa pertama Untuk menemui kepala desa yang bernama Unighost Untuk menemui desa tersebut jaraknya kurang lebih 200 meter Dan saya tempuh dengan cara berlari Sesampainya di desa tersebut Akhirnya saya bertemu dengan kepala desa Dan saya ngobrol panjang lebar untuk memperkenalkan diri Kemudian saya mendapat misi lagi Yaitu untuk membuat sebuah kapak Untuk membuat kapak tersebut Saya harus mulut ranting Dan juga beberapa batu Setelah semua bahan terkumpul Langsung saja kita buat sebuah kapak Dan kapak pun jadi Kita akan lanjutkan dengan menembang beberapa pohon Untuk membangun sebuah rumah Rumah yang akan kita jadikan sebagai home base kita Sekiranya kayu sudah tercukupi Lanjut kita mencari bahan atap Yaitu straw Yang bisa kita temukan di pinggir sungai Kita kumpulkan kurang lebih sekitar 32 straw Yang bisa dibuat Atau untuk membangun satu atap rumah home base Setelah semua bahan terkumpul Kita melanjutkan perjalanan Mencari sebuah lahan yang luas Dan rencana akan kita jadikan tempat home base Akhirnya saya menemukan lahan yang cocok Untuk saya jadikan home base Untuk jarak lahan dari desa pertama Kurang lebih jaraknya sekitar 1 km Dan di lahan ini Untuk bahan-bahan membangun rumah itu Sungguh lengkap Dan tidak perlu lagi jauh-jauh Untuk mencari bahannya Karena kayu, bahan atap, bebatuan sangat banyak disini Oke fix kita bikin home base disini Oke Waktunya kita bangun rumah disini Dan ternyata Membangun satu buah rumah itu Tidak semudah Yang seperti yang saya bayangkan Ternyata Kita harus melumpulkan Banyak sekali loot Seperti bebatuan Kayu Dan juga straw Itu kurang lebih sekitar 100 lutan Dan Untung saja Lahan ini pas Dan cocok Untuk kita mencari bahan Dan semuanya lengkap Ada disini Selanjutnya adalah Proses pembangunan rumah pertama kita Yang membutuhkan proses yang begitu panjang Yang tidak mudah Dan tidak langsung jadi begitu saja Dan akhirnya Rumah kita pun jadi Dan bisa kita Tempati Dan kita Jadikan home base pertama kita Selanjutnya Saya mendapat misi baru Yaitu Membuat Satu buah tombak Dan juga membuat Satu buah perangkap klinci Untuk membuat Satu buah perangkap klinci Saya membutuhkan Banyak stick Dan untungnya Saya sudah Mengumpulkan Banyak stick Dan saya tidak Usah lagi repot-repot Untuk mencari stick Dan di misi selanjutnya Saya diperintahkan Untuk Memburu Satu ekor hewan Dan selang Beberapa meter Dari home base kita Saya menemukan Hewan buruan Yang saya kira Dengan lempar Satu tombak Hewan itu Akan mati Dan ternyata Hewan ini adalah Bapi liar Yang akhirnya Terjadilah Sesuatu yang Tidak diinginkan Tepas lagi Aduh 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 Bicar dia Aduh Aduh Hampir Aduh 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 Bapak Biar nih Bapak Jangan Kenapa Aduh 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 Suatu Aduh Aduh akhirnya saya berhasil membunuh babi hutan tersebut dan babi tersebut saya kuliti untuk diambil daging dan kulitnya dan misi berburu pun selesai berikutnya saya mendapat misi baru yaitu misi untuk bertemu dengan Dorboniga Dorboniga ini tinggal di desa pertama sesampai di desa langsung saja saya bertemu dengan Dorboniga dan menanyakan misi-mising akan saya kerjakan selanjutnya dan saya mendapat misi untuk mengantatkan anggur atau minuman anggur ke kepala desa yaitu ke Unigoss saya pun menyetujuinya dan berjalan mengantarkan anggur ke kepala desa dan memberikan anggur ke Unigoss setelah saya memberikan ke Unigoss ternyata saya diberi satu dan diperintahkan untuk menunjuknya misi untuk hari pertama sudah habis saya kerjakan dan hari pun sudah mulai gelap untuk menunjukkan misi selanjutnya saya harus beristirahat dan melanjutkan hari esok hari kedua di hari kedua saya mendapatkan misi baru yaitu bertemu dengan kepala desa yaitu Unigoss dan langsung saja saya menuju desa pertama untuk bertemu dengan Unigoss setelah saya bertemu Unigoss saya diberi misi dan misinya lumayan lumayan sangat jauh jaraknya sekitar 700 meter kalau dari desa pertama dan kira-kira kalau dari rumah jaraknya kemungkinan sekitar satu kilometer dan membuat kita jadi berolahraga berlari-lari menuju ke rumah samber karena saya diberi misi dengan jarak yang sangat jauh yang sangat jauh oleh Unigoss di perjalanan saya mendapatkan beberapa rejeki atau lutan seperti mendapat tepung mendapat papan digropak yang rusak mendapat kapak dan juga mendapat beberapa batang pohon yang bisa saya gunakan untuk membangun desa nanti setelah kurang lebih satu jam saya berlari akhirnya saya melihat rumah samber dan bertemu dengan samber yang sedang lamun memikirkan seorang janda yang ada di rumahnya kenapa jandanya tidak ada dan kita mendapat sebuah bisi baru kita diberi misi yaitu mencari tanah liat yang ada di sekitar rumah samber langsung saja kita mengerjakan misi tersebut pada saat saya asyik menggalip tiba-tiba saya mendapat rezeki lagi yaitu mendapat boneka kayu boneka rusak yang terbuat dari kayu untuk boneka tersebut saya mendapatkan sangat banyak dan bisa bermanfaat jika nanti saya jual di desa pertama saya kumpulkan semua boneka tersebut kurang lebih saya dapat 20 kuah boneka rusak isi menggalipun sudah selesai dan langsung saja saya laporkan ke samber dan menanyakan untuk isi selanjutnya dan sekarang kita diberi misi lagi oleh samber pergi ke desa pertama yaitu bertemu lagi dengan kepala desa untuk menyampaikan pesan atau yang sudah disampaikan oleh samber kepada kita untuk berjaga-jaga di perjalanan saya menyiapkan kurang lebih 8 tombak karena takut bertemu dengan serigala atau mungkin bertemu dengan pabilyar yang kita temukan di dekat rumah dan benar saja di perjalanan saya bertemu dengan pabilyar dan langsung saja kita bertempur kemudian dikejar lagi aduh jadi kurang ajar dari kemana ini santai 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 dulu santai aduh dikejar terus ya diam-diam mampus ah sudah kena kepalanya kok enggak mati sudah pendarahan jadi bocor di sini loh ayo 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 babi habis ah mah jelasin keras betul babi sudah pendarahan sudah bocor banget wah ini sudah nih wah dia kesarangnya dan selang beberapa menit saya bertempur dengan kurang lebih 5 ekor babi dari bapaknya mamaknya adeknya cucunya dan anaknya akhirnya saya berhasil menempatkan bapaknya dan mamaknya ternyata sengaja pada saat saya asik mengeliti dan disinilah saya tewas dimakan babi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati